Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya, oke? Seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk kalian yang ada di video Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 12 Desember sampai dengan 18 Desember 2022 Oke? Reading kali ini akan dipokuskan ke dalam segi asmara untuk single dan couple, jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya? Oke, kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini Oke? Sebentar ya Oke Oke, Scorpio sekarang kita mulai yang pertama ada kartu 9 coin terus kartu Death 4 coin The Hierophant 2 coin King of Cups The Sun dan Page of Pentacles terus tema utamamu minggu ini kartunya 9 cawan, ya? Nine of Cups Oke, by the way, bawahnya ada kartu Justice jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Litra disini, ya? Oke, Scorpio Kartu Justice Kartu ini melambangkan keadilan dan kejelasan jadi artinya minggu ini mungkin ada beberapa dari kalian mungkin lagi mencari sebuah kejelasan, ya? sebuah keadilan dan kejelasan cinta dari seseorang misalnya mungkin ada yang ada yang pernah diperlakukan keadil nih akhir-akhir nih jadi minggu ini mungkin kan itu lagi mencoba mencari kejelasan dari dia, gitu ya? mungkin lagi meminta jawaban kejelasan dari seseorang bagian lain mungkin lagi mencoba untuk memahami dengan lebih dalam kira-kira dia itu masih mencintai dirimu apa enggak dan lain-lain jadi intinya kan itu lagi mencari kejelasan minggu ini Scorpio dengan kartu Justice dan lihat di bawahnya ada kartu 8 pedang jadi hati-hati sepertinya minggu ini hatimu itu lagi kurang pede Scorpio ya mungkin lagi kurang pede nih kira-kira dia itu masih mencintai dirimu apa enggak ya kira-kira dia itu bisa mempertahankan hubungan tersebut apa enggak jadi intinya ada suatu hal yang membuat dirimu itu kurang pede Scorpio dalam hubungan cinta untuk minggu ini 8 pedang ya sementara di sisi lain kan itu sedang mencari keadilan dan kejelasan mengenai hubungan tersebut dengan kartu Justice ya jadi usahakan lebih ini ya lebih optimis lagi Scorpio oke di bawahnya ada kartu Knight of Cups dan 5 pedang jadi artinya akhir-akhir nih beberapa dari kalian mungkin baru saja mengalami semacam ini ya kesulitan ataupun rintangan dalam hubungan cinta nih 5 pedang jadi pikiran itu agak sedikit pusing ketika memikirkan jalan keluarnya jadi mungkin ada yang lagi kesulitan untuk mendekati seseorang kesulitan untuk menyampaikan isi hatimu di depan pasangan ya mungkin lagi kesulitan untuk rujuk dengan pasangan dan lain-lain jadi intinya ada rintangan ya rintangan cinta yang baru saja kamu alami Scorpio sehingga semuanya itu telah membuat diri kalian itu sedikit ragu-ragu jadinya dengan kartu Knight of Cups ya mungkin lagi ragu-ragu untuk bergerak maju ke depan ya jadi intinya sekali lagi dengan kartu Justice aku lihat minggu ini ada yang lagi mencari kejelasan ataupun keadilan cinta dari seseorang ya oke dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya 9 cawan Knight of Cups yang melambangkan sebuah bentuk keinginan ya oke jadi secara umum bisa dikatakan untuk minggu ini sebagian besar dari kalian memang lagi punya keinginan dalam hubungan asmara ya ini berlaku untuk single dan couple seperti apa misalnya mungkin yang lagi single ya minggu ini mungkin tiba-tiba kan itu lagi punya keinginan untuk memiliki seseorang ya punya keinginan untuk menyampaikan isti hatimu ya bagi yang lagi couple juga sama mungkin lagi ada suatu hal yang kamu inginkan dari pasanganmu dan kamu itu akan meminta dia untuk menuruti semua keinginanmu untuk minggu ini ya jadi intinya minggu ini kan itu lagi penuh dengan keinginan Scorpio ya keinginan dalam hubungan cinta ya dan apalagi ada kartu Justice jadi beberapa dari kalian mungkin lagi punya keinginan untuk mendapatkan keadilan dan kejahatan cinta ya dari seseorang dengan kombinasi kedua kartu ini oke oke sekarang kita lanjut jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian awal minggu dan di akhir minggu oke kita mulai dari awal minggu ya yang pertama ada kartu sembilan koin kartu Death dua koin dan King of Cups jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan elemen air ya Pisces Scorpio dan Cancer oke jadi ceritanya Scorpio di awal minggu nanti beberapa dari kamu mungkin lagi punya keinginan untuk mengubah situasi nih dengan kartu Death kartu ini melambatkan perubahan jadi mungkin ada suatu hal yang ingin kamu ubah ceritanya di awal minggu terutama dalam hubungan cinta tentunya ya misalnya mungkin lagi mengubah caramu mengubah gayamu ketika berkomunikasi dengan pasangan ya lagi mengubah caramu ketika ingin mendekati orang tersebut dan lain-lain sesuai dengan tema utamamu kartunya sembilan cawan jadi mungkin kartu akan mengubah caramu sendiri untuk mendapatkan keinginanmu di awal minggu Scorpio ya oke dan sampingnya kartu sembilan koin jadi artinya beberapa dari kalian mungkin lagi merasa nyaman dengan perubahan tersebut ya jadi ada suatu hal yang membuat kamu nyaman banget mengenai perubahan yang ingin kamu lakukan di awal minggu ya cukup bagus energinya di bawahnya ada kartu dua koin dan King of Cups jadi artinya di awal minggu ada juga yang lagi penuh dengan pertimbangan nih terutama dalam hubungan cinta dua koin jadi kan itu lagi lagi mempertimbangkan sebuah keputusan mengenai hubungan tersebut dan semuanya itu bisa kamu pikirkan dengan hati yang sangat tenang King of Cups ya jadi kan itu lagi menggunakan ketenangan pikiran ketika mempertimbangkan sebuah keputusan dalam hubungan cinta di awal minggu nanti ya oke sekarang kita lihat energinya di akhir minggu ada kartu empat koin The Hierophant The Sun dan Page of Pentacles jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus atau bisa juga dengan bintang Leo ya oke jadi ceritanya beberapa dari kalian di akhir minggu nanti mungkin lagi menunggu sebuah kepastian dan kejelasan dengan kartu empat koin kalau asalnya kartu ini melambangkan proses penantian ya hampir sama dengan kartu Justice tadi jadi ceritanya mungkin kan itu masih menunggu nih menunggu sebuah kepastian dan keadilan cinta dari seseorang di akhir minggu jadi perlu untuk lebih bersabar Scorpio ya bagi yang lain sepertinya ceritanya mungkin kan itu lagi takut untuk berubah nih Scorpio di akhir minggu ya mungkin ada suatu hal yang sedangkan mempertahankan dengan sekuat tenaga ya soalnya kartu ini juga melambangkan orang yang terkadang keras kepala gitu ya kurang fleksibel jadi bagi kamu yang sedang berpasangan yang lagi couple mungkin ada kemungkinan kalian itu akan agak sedikit keras kepala terhadap pasanganmu di akhir minggu Scorpio mungkin ada suatu hal yang membuat kamu itu kurang fleksibel gitu ya mungkin lagi kurang fleksibel ketika berkomunikasi dengan dia jadi apapun itu usahakan lebih terbuka dengan pasangan untuk menghindari kesalahpahaman apalagi di sampingnya ada kartu The Hierophant nih yang melambangkan batasan ya aturan batasan disiplin jadi ceritanya memang di akhir minggu kan itu lagi penuh dengan aturan Scorpio ya mungkin pasanganmu tiba-tiba akan menilai kamu seperti itu ya menilai bahwa dirimu itu terlalu banyak aturan ya jadi usahakan lebih terbuka lebih fleksibel dengan pasangan ya untuk menghindari konflik dan kesalahpahaman ya dibawahnya kartu The Sun dan Page of Neticus nih jadi artinya di akhir minggu ada juga yang lagi mempelajari cara-cara baru dengan kartu Page of Neticus kartu ini melambangkan proses belajar jadi kan itu lagi mempelajari situasi yang sedang kamu hadapi selama ini ya terutama dalam hubungan cinta apalagi ada kartu The Sun yang melambangkan kejelasan sepertinya kejelasan tersebut pelan-pelan akan kamu peroleh di akhir minggu ya disini kan itu bisa memahami dengan jelas nih kira-kira dia itu masih suka dengan kamu apa enggak ya mungkin gak semuanya itu bisa kamu gunakan untuk mempelajari langkah berikutnya dengan kartu Page of Neticus jadi mungkin bagi yang lagi couple ataupun single di akhir minggu mungkin kan itu bisa mendapatkan pemahaman yang baru ya bisa mempelajari langkah berikutnya bagaimana caranya untuk mendapatkan hati seseorang bagaimana caranya untuk menyampaikan keinginanmu ya dan ingat tema utamamu sembilan cawan jadi artinya di akhir minggu kan itu lagi mempelajari cara-cara baru nih untuk mendapatkan keinginan cintamu masing-masing sembilan cawan ya jadi secara umum memang bisa dikatakan minggu ini kan itu lagi penuh dengan keinginan Scorpio ya ada suatu hal yang kamu inginkan gitu dari seseorang yang kamu cintai ya mungkin lagi punya keinginan untuk bersatu rujuk dengan pasangan ya keinginan untuk menceritakan isi hatimu ya keinginan untuk memiliki dia dan lain-lain jadi ada suatu hal memang yang akan kamu kejar keinginannya untuk minggu ini ya jadi apapun itu usahakan untuk tetap semangat dan jangan menyerah ya oke teman-teman kalian sekitar dulu untuk readingnya semoga readingnya bermanfaat ya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye-bye